Keduaan dilakukannya sidak sendiri apa Pak? Baik rakyat-rakyat sekalian, jadi kami dari jajaran Bores Lebak dengan melakukan sidak ini, kami mencari atau kami mencoba untuk turun langsung ke apangan ke beberapa agen dan mengecer juga pasar, baik pasar tradisional dan pasar modern yang ada di wilayah hukum Bores Lebak atau Kabupaten Lebak ini gunanya memastikan bahwa ketersediaan minyak goreng menjelang Ramadan ini aman untuk bisa didistribusikan atau untuk keperluan masyarakat kebak jadi sesuai perintah dari Pak Kapolda Banten, kami Kapolres beserta jajaran POSEC melakukan pengecekan, pengecekan langsung ke lapangan baik itu di agen-agen yang ada di wilayah rangkas ataupun wilayah-wilayah camatan lainnya jadi mulai dari agen, terus pengecer, juga pasar-pasar tradisional maupun pasar modern yang ada di wilayah hukum Bores Lebak jadi untuk itu kita bersama jajaran listasi lainnya juga ini melakukan pengecekan ketersediaan minyak goreng jadi terutama menjelang Ramadan jangan sampai tidak tersedia menjelang Ramadan ini juga akan menimbulkan kejolak di masyarakat jadi kami dari jajaran POSEC Lebak memastikan ketersediaan stop yang ada di pasaran hasil pengecekan ini seperti apa? kalau sudah hasil pengecekan untuk distribusi terutama minyak curah keterangan dari beberapa agen dan toko memang minyak curah ini sudah, distribusinya sudah mulai normal sudah mulai lancar jadi dua hari sekali atau setiap hari bahkan itu minyak curah dikirim dari distributor kepada agen atau kepada toko-toko yang memang diberikan izin untuk menjual atau mendistribusikan ke masyarakat jadi jumlah kapasitasnya masih sejauh ini masih mencukupi dan masih bisa terakomodir dari kepentingan masyarakat di wilayah Bapak Tindabak ini ada berapa agen Pak yang pengecekan? dari sebenarnya kegiatan kita ini dari kemarin dari kemarin dan hari ini ada empat agen di wilayah Rangkas Bitung dan ada beberapa pengecer yang sudah kita lakukan pengecekan juga puluhan pasar baik pasar tradisional dan pasar modern yang sudah lakukan pengecekan baik jajaran pores dan posek jajaran yang ada di wilayah Bapak Tindabak di pastikan aman ya Pak ya